Al-iqtisal ala sifatain Pembahasan yang selanjutnya Tentang mandi Mandi memiliki dua sifat Ataupun dua cara Cara yang pertama adalah cara yang sempurna Yaitu tata cara mandinya Nabi SAW Caranya yang pertama Membasuh Kemaluan terlebih dahulu Baik itu kubul ataupun dubur Selanjutnya Niat dengan hatinya Dan membaca Bismillah Membasuh Kedua telapak tangannya Berkumur dan beristinsyak Yaitu membasuh Bagian dalam hidung Selanjutnya membasuh muka Kemudian membasuh Tangan bagian Bagian kanan Sampai siku Selanjutnya membasuh Tangan bagian Bagian kiri juga Dengan sikunya Selanjutnya Membasuh Kepala Membasuh kepala Dan juga membersihkan Atau membasuh Kedua telinganya Selanjutnya Selanjutnya Membasuh bagian kanannya Seluruhnya Kemudian Membasuh bagian kiri Seluruhnya merata Selanjutnya Membasuh Kaki Bagian kanan Dan setelah itu Membasuh kaki bagian kiri Kemudian setelah dia mandi Dia boleh melaksanakan Solat tanpa harus Berwudu terlebih dahulu Cara yang kedua adalah Cara Yang sekadarnya Sekadar sah Yang pertama caranya Tetap harus Niat dengan hatinya Selanjutnya Membaca Bismillah Kemudian Dia membasuh Seluruh tubuhnya Secara merata Dan Membasuh Seluruh Yang Memiliki Yang ada rambutnya Disertai dengan Berkumur Dan membasuh Bagian hidung Bagian dalam Selanjutnya Dia Setelah dia mandi Dengan cara ini Dia boleh Melaksanakan Solat tanpa harus Berwudu terlebih dahulu No